Ya teman-teman kita coba lewat di bawah ini karena kita di atas tadi tidak bisa lewat ya teman-teman Ya teman-teman karena tidak bisa lewat dari atas ini ya kita coba lewat jalur bawah ini teman-teman Ya kita lihat dari bawah ini progres penyimbunan badan jalan terlihat cukup tinggi teman-teman Nah ini STA 4 plus plus 250 Ya teman-teman karena kita tadi tidak bisa lewat dari atas kesempatan jalan ini Nah kita sekarang lewatnya dari bawah ya STA 4 plus 50 teman-teman cow like awos macam ya 5 � ya teman-teman mohon maaf kalau videonya agak sedikit goyang karena jalannya memang sedikit keras ya teman-teman nah ini kita lihat penampakannya di sekitar STA 14 plus 500 ya teman-teman oke kita lanjut ya teman-teman mohon maaf kalau videonya agak sedikit goyang ya teman-teman karena jalannya sedikit keras STA 14 14 plus 600 ya teman-teman ya depan kita kita lihat adalah sepertinya konstruksi pembangunan block traffic ya teman-teman karena ini ada jalan desa disini ya temen-teman Ya ternyata teman-teman Progresnya sudah sampai jauh Sudah sampai disini Sudah cukup jauh Dan ini baru pertama kali juga Kita kesini ya teman-teman Kita sudah cukup lama sekali Kita kesini Terakhir itu Sekitar sebulan lebih ya teman-teman Baru sampai STA 14 Dan sekarang sudah sampai STA 14 plus 800 ya teman-teman Ya kita lihat STA 15 ya teman-teman 4 STA 15 00 Nah ini Masih baru Berupa pengerjaan Pembersihan lahan Kita lihat teman-teman Struktur tanahnya Sepertinya cukup keras sekali Kita lihat teman-teman Kita lihat teman-teman Sampai jumpa Ya sepertinya sudah Hampir mau sampai Di sungai Batangna ya teman-teman Ya disini terlihat Masih Berupa pengerjaan Pembersihan lahan ya STA 15 plus 400 ya Wow sudah cukup jauh sekali Teman-teman Nah ini kita lihat Ini depi sebelah Kiri kita ini Areal ladang sawit Nah ini kita lihat teman-teman Ada sedikit rawa-rawa Kita lihat teman-teman Ya ternyata teman-teman Sudah sampai ke Tepi sungai Batangna Ya pengerjaan Masih berupa pengerjaan Pembersihan lahan Disini teman-teman Ya itu artinya Bebasan lahan Sudah clear ya Di kawasan ini Ya kita lihat teman-teman STA 15 plus 800 ya teman-teman Nah ini ada aplang namanya Aplang papan namanya Nah ini kita lihat teman-teman Penampakan Sungai Batangnai Nanti disini akan dibangun Jembatan Tol Jembatan ke-2 Di STA 15 plus 800 Jembatan pertama Yaitu di korong Kayu Kapur Sekitar STA 6 plus 700 ya teman-teman Nah ini kita lihat Penampakan Sungai Batangnai Dan di seberangnya juga Sudah Bebas sepertinya teman-teman Sudah lakukan Pekerjaan penimbunan Dan Sudah lakukan Pekerjaan Dan clearing Kita lihat teman-teman Jadi Alhamdulillah Bisa kita pastikan Bahwa Pembebasan lahan Hampir 100% bebas ya teman-teman Ya dari STA 1 Sampai STA 30 Berdasarkan Yang kita lihat di lapangan Kita pastikan Sudah Rampung semuanya Dan kemungkinan tinggal Di Kapalohi Lalang Ya tapi kita dapat Informasi dari Salah seorang Subscriber kita Bahwa disana juga Sudah mulai Lalu lalang Banyak truk ya teman-teman Ya kemungkinan disana juga Sudah Mulai Dilakukan Pekerjaan ya Mudah-mudahan Dalam waktu dekat Kita juga bisa Merapat ke kawasan Tersebut Oke teman-teman Danusana Sadonyo Cukup sekian dulu Video kita pada Sore hari ini Update terkini Pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru Seksi 1 Padang Sicin Di kawasan Negari Sekabu Kejamaatan Lubalung Kepaten Padang Preaman Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Dan tekan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan Berita-berita terbaru Dari channel Youtube Minang Yes Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya